Bupati Samosir Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Samosir, Hot Journal, Bupati Samosir, Vandiko Gultom melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemkap Samosir di Aula Kantor Bupati Samosir, Jumat 14 Oktober 2022 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik diantaranya Riki S. Haruma Pea sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Samosir Lamhot Nainggolan sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Tunggul Sinaga sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Dina Hutapaya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Victor Royan Pasaribu sebagai Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Immanuel T. P. Sitanggang sebagai Kepala Dinas Kominfo R. Melva Siboro sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Untuk Pejabat Administrator diantaranya Toris Marsautua Naibaho sebagai Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Robert Sinaga sebagai Sekcam Pangururan Bermansi Tumorang sebagai Kepala Bagian TU pada RSU Hadrianus Sinaga Togar Siboro sebagai Kabit Kooperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Kooperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Rudy Mantol Limbong sebagai Kasatpol PP Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Bupati Samosir Dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Samosir No. 428 Tahun 2022 Tanggal 13 Oktober 2022 Sedangkan untuk Pejabat Administrator dalam Keputusan Bupati Samosir No. 429 Tahun 2022 Tanggal 13 Oktober 2022 Bupati Samosir, Vandiko Gultom mengatakan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sudah melalui tahapan seleksi yang ketat Sehingga yang dilantik merupakan yang terbaik Untuk itu diperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasan dan tanggung jawab disertai Dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi mengemban amanah dan kepercayaan Yang diberikan dalam melaksanakan tugas Sebagai orang yang cakep dan mampu mewujudkan visi Pemkap Samosir Dalam mewujudkan masyarakat Samosir yang sejahtera dan bermartabat secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan Untuk itu, Bupati Samosir menekankan perlunya menghidupi core values aparatur sipil negara Berahlak, meliputi orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif Employer branding aparatur sipil negara yaitu bangga melayani bangsa Vandiko Gultom mengingatkan Bahwa jabatan yang dipercayakan ini akan tetap dipantau dan dievaluasi dalam waktu 6 bulan dan 1 tahun ke depan Sehingga pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi Menyusun program kerja dan cipta inovasi Menerapkan manajemen yang mengutamakan efektivitas dan efisien Lakukan terobosan-terobosan baru untuk kemajuan instansi Hindari kopi-paste kegiatan Bekerjalah sungguh-sungguh dengan pengabdian, tulus, ikhlas, segenap hati dan iman Berinovasi baru yang dapat memberikan dampak luas bagi Pemkap Samosir dan masyarakat, terang bupati Turut hadir, Pejabat Sekdakap Samosir, Hotraja Sitanggang, Asisten Tiga, Wasten Simbolon, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan SDM Rohani Bakara, Pimpinan OPD Sekabupaten Samosir, dan Ramil Pangururan, Kasih Intel Kejari Samosir, Polres Samosir serta Rohaniawan Kristen dan Katol Terima kasih telah menonton!